Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel saya Fauzan Alda jadi hari ini saya pakai si setreview 200cc lagi nih guys berhubung ini jalan di depan rumah saya lagi dicor motor di parkir di post security dulu nih dan juga berhubung motor PCX saya ternyata dia ada kendala guys jadi dua hari lalu dipakai dipakai ke warung beli keperluan gitu pas pulang ada kodenya indikator sensor injector gitu nyala dan kuncinya nyala itu langsung mati motornya sampai sekarang enggak bisa nyala saya juga tahu lagi apaan ya cek cek di YouTube juga katanya itu doang dijamper gitu cuma kurang paham jadi nanti aja nunggu temen saya yang lebih ngerti guys jadi ya untuk sementara dua hari ini kita pakai FU 200cc dulu guys kita pakai ini buat harian lagi guys ini udah lama banget nggak pakai Satria Satria FU untuk harian kemarin udah dipakai sehari itu ya inolah Satria FU borosnya seperti apa ya standar dan ini udah 200cc guys kemarin bensin udah diisi Rp60.000 ketika pulang tuh udah diisi hari sekarang udah tinggal udah turun satu bar lagi guys hehehe kalau naik BCG itu bisa dua hari dan untuk Masa drive itu bahwa cukup satu hari udah bisa menghabiskan satu bar jalan jarak tempuh ini ke kantor berangkat ini 16 kiloan guys kurang lebih 16 kilo dan pulang pun sama ya satu hari itu 32 kilo hitungannya satu hari itu kemarin satu bar dari rumah ke kantor habis dan satu bar lagi dari kantor ke rumah nah habis guys dua bar untuk bolak-balik ya dua bar itu hitungannya bisa dua iki dua liter guys satu bar paling bawah itu satu setengah liter satu liter lah hitungannya waduh pagi-pagi begini sehingga sih hari biasa ini ada sekolahan di dekat rumah saya ya ini rame banget lagi rame banget ini mau pada kemana anak-anak ya banyak orang tuanya biasanya enggak seramai itu guys ya apa kabar guys semoga pada sehat selalu ya guys ya yang nonton setia nonton di channel saya dilancarkan rezeki nya dan dimudahkan segala urusannya guys amin ya roh balik untuk PCX yang lagi rusak ya biarkan dulu dah kita pakai Satria FU dulu dan ini sebenarnya sudah kangen juga saya guys pakai Satria FU untuk harian gitu momennya jadi pas ini jadi kita lihat situasi aja nih ya kalau Satria FU 200cc dipakai harian seperti apa ya ya kan siapa tahu nanti di jalan ketemu momen-momen yang bagus gitu momen-momen yang bagusnya seperti ini kondisi jalannya guys jadi motor Satria FU saya jadi motor harian yang sekarang ini lagi kotor kondisinya karena di hari Sabtu tuh kan pulangnya ke 6 hujan dan kemarin pas nr itu juga sedikit becek pas perangkatnya dan kemarin juga yang pasti bawa kantor itu becek guys pulangnya di generis sampai rumah becek udah ini kotor apa-apa sih mau nyuci ya enggak sempat ini lah bukan gak sempat mikirnya pasti hari ini ya bakalan jan lagi karena emang udah musim hujan ya guys jadi kemarin udah nr juga nanti saya upload ya videonya guys bahkan sebelum video ini tayang sudah saya upload duluan ya keluar nih para-para motor-motor kencang ada deva juga disana sama FU Clara dia keluar lagi coba saya kontennya kurang ini guys berhubung motor saya nih ternyata pengapiannya aduh belum benar-benar nih harus di mapping dulu guys dan remote-nya nggak ada untuk imax nya karena sedih bawaan motor ini kan jadi si pengapian ini ketahan gitu nggak lost tenaganya mau digaspol juga powernya keluar maksimal guys di tengah atasnya nggak keluar maksimal powernya sekarang jarangan ke Jakarta macet macet terus udah normal lagi nih Kalau dulu saya Hai merangkat ke kantor itu pas PPKM dan PSBB full Hai Hai ya kantor cuma 20 menit guys sijalan juga nyantai untuk sekarang kalau jalan nyantai kantor 50 menit premioke cepetnya 45 menit baru sampai dari kantor dengan jarak 15-16 kg ya FG 200cc buat keharian lagi nih untungnya motor saya enggak rewel kalian juga nih saya mau ngebahas ya bagaimana feel dari pengereman delcavic ya karena banyak dari penonton saya juga yang menanyakan Bang gimana feelnya traffic yang 320 mm ini nih filmnya seperti ini guys itu remnya rem banget guys takam untuk kendala-kendala enggak ada sih selama ini saya pakai ya kurang lebih saya pakai udah ke Bandung udah warawiri juga ke Sanmori untuk speeding itu enggak ada kendala dan katanya juga ada beberapa orang yang pakai ada bunyi sek 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 gitu tapi ini saya enggak ada sih tapi kalau menurut saya itu dis yang bunyi sek 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 gitu itu wajar guys karena ini kan dis besar ya karena ini dis besar jadi si kampasnya kan memang mencekram banyak nih mencekram banyak sih dis breaknya pasti ada suara gitu wajar wajar lah kalau bunyi seks-seks-seks ini guys enak banget guys tuh ah mati motornya oh nyala lagi guys enak film ngeremnya tuh enggak perlu panik jadinya enggak perlu harus dari jauh-jauh ini tuh remnya kita remnya kita rem dan akan juga wuuh bisa stupi-stupi guys wuuh tuh ada ini kalau diteken banget tuh mantep guys film ngeremnya langsung pakem apalagi kalau selang rem dan masternya sudah ganti kayak gini udah ganti radial enak banget guys di kalipadi master rem dan kalipar standarnya udah enak sebenarnya karena di siang lebarnya cukup besar ya 320 mm atau 32 cm diameter keseluruhannya di pengereman enggak perlu ekstra untuk memperhentikan motor gitu jadi mungkin udah kejawab ya dari beberapa orang yang menanyakan filmnya ataupun ada yang menanyakan juga Bang apakah ada bunyi seks-seks gitu atau ada kendala-kendala untuk di motor saya ini dan untuk di sebagi yang saya punya ini enggak ada kendala lagi dan untuk yang tadi saya bilang beberapa user ada yang ada bunyi seks-seks-seks itu sejatinya emang kayak gitu sebenarnya namanya rem selagi bunyi seks-seksnya enggak enggak gede gitu cuma wajar kampas kena disurik enggak sampai mengganggu pencengok suaranya kan atau berisik banget gitu cengok wajar oke ini kita naik turun guys ini nama daerahnya Lereng Indah nama daerahnya Lering seperti Lereng Gunung Merapi ada cekukan gitu guys kita tadi melewati kali biasanya saya kalau pakai penceng nih guys satu minggu Rp70.000 cukup guys karena pakai Satria ini satu hari Rp20.000 pakai bahan bakarnya ini ya selfie power atau nitro ya atau sel nitro plus ini kemarin di mau diisi nitro plus enggak ada di komentar mati ternyata yang saya lewati gitu jadi saya isi selfie power aja ini CDI nya tuh masih belum nyala ini rpnya kalau masih dingin kayak gitu guys harus diperbaiki juga kayaknya nih CDI sekalian di mapping ya ya di sini udah mulai kena macet kalau dari cinere ini macetnya di sini nih yang lebih yang lebih membagongkan yang membuat orang harus sabar-sabar setiap perjalanan pasti ada macetnya btw ini udah turun satu ya baloknya baru jalan 10 kilo guys nah udah nyala nih guys tuh rpnya kalau udah panas mulai nyala dia kalau dingin mah nggak nyala sama sekali kita melewati pasar penuh kelaku ini pasar dulu macet banget guys tapi sekarang sudah sedikit lebih tertip ya dulu mau ke jalan-jalan nih hampir set jalur sana ini dokter itu semua dulu makanya biang macet guys tapi sekarang sudah dirapikan pasarnya dan sedikit lebih tertip ya nah ini dibanyakan lawan arah guys sekarang satu jalur tapi untuk macet masih ada karena depan kita ini pada perempatan yang sebelah kiri itu dari sekolahan untuk tukang parkirnya itu dari sekolahan guys jadi yang keluar dulu yang di yang didahulukan jadi bagian sini ini tersendat gitu guys ini harusnya sekolah itu sekolah orang kaya itu aduh pasti bikin macet guys sekolah-sekolah elit itu karena banyak mobil yang pada datang dan keluar jadi jalanan penuh disitu guys harusnya kalau sekolah elit itu kan pakaiannya aja pakaiannya aja buset sekolah ya kan antarjemput gitu enak jadi mengurangi kemacetan kalau pakai antarjemput kan satu mobil kan bisa misalkan 15 orang jadi 15 mobil berkurang di jalanan ya kan lumayan 15 mobil nih coba di 15 mobil lumayan lumayan mengurangi kemacetan kalau untuk sekolah elit itu wajib begitu antarjemput oke lancar lagi guys nanti di depan nih rumah sakit mati pasti macet lagi tuh lihat udah kelihatan dari sini guys wuuu macet ada dua per tiga nih yang bikin macetnya karena didahulukan yang belok terus ada tukang parkir tukang parkir kan tukang parkir kan emang begitu kerjaannya kalau yang belok kan pasti ngasih duit kalau yang lurus mah enggak makanya didahulukan yang belok tukang parkirnya sehari tuh wuuu nyayur dia guys pasti keluar mobil dari situ bisa seratus mobil guys seharian nih udah pagi doang abis siang nih orang-orang pada berangkat kerja tukang parkirnya ehm bapak kenapa tuh tuh eh ke parkirnya wuuu seneng banget ya markirin doang bayangin aja 1 mobil 2 ribu atau ada 5 ribu ya kan rata-rata 2 ribu aja mau dikali 100 orang udah berapa guys makanya udah kerjanya begitu aja dia loh ini rame banget nih perempatan di Fatmoati guys dan sekarang udah nggak ada tilang-menilang ya jadi nggak macet banget nih ini dulu nih kalau ada tilang-menilang ganjul kenapa waduh sini makin parah guys dari sini ke kantor saya 10 menit 15 menit sekarang nggak ada tilang-menilang nih cuma 5 menit sampai guys ya 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 mulai panas sesuai Guys nanti ada oleh mengwablai ini hehehe kepanasan Coba bayangin aja macetnya kan hampir setiap jalan ini banget kerja ini sampai di pertikaan terogong ini guys yang keluar dari terogong ini macetnya seperti ini buat kalian yang sering lewat sini gimana keluh kesannya sekarang lewat sini padahal ini jalan dulu lancar jalan lancar jaya boot-keboot nih woset salib-salib-salib lagi set-set iya salib lagi bang hehehe Ayo bang buru-buru ini bang Ayo Bang lewat Bang Aduh ada bocek lagi mau ngapain Bocek ngapain sih malah nabrak-nabrak lu PA kali ya ngapain nabrak-nabrak Begok nabrak-nabrak lagi lu tol lewat ya ditabrak wang ah kita no gojek Aning rusak guys malah nabrak-nabrak mau ditabrak memang gua salah apaan udah nyalib seenaknya lagi main nyelonong baik udah tau nggak ada sabar orang mah ada aja kan guys kejadiannya di jalan dah nabrak saya guys tuh guys waduh kareca rusak lagi sialan ini guys tuh sialan kareca ditabrak Hai nunggu agak ininya Hai karek gitu guys anjir anjir Hai nyalib kagak mau pelan nah ini kayaknya ini ditabrak juga nih guys nih menyalib lihat-lihat dulu ya buru-buru aja oke guys mungkin sekian aja saya mau absen dan masuk kerja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol